Intro Bertempat di area parkir Transmat Jambi Sabtu Siang, event Coffee Week yang didukung oleh pemerintah kota Jambi dan dibuka langsung oleh wali kota Jambi melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dengan tanda pelepasan balon ke udara sebagai tanda telah dibukanya event Jambi Coffee Week. Dimana kegiatan ini merupakan event yang berisikan bazar kopi dan akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 30 hingga 31 Oktober mendatang. Kegiatan ini juga dihadiri dari pihak pendukung event Coffee Week yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yang mewakili pemerintah kota, Ketua DPD ASKI Jambi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Kepala Bank Jambi Cabang Sutomo dan Kasatpol PP Kota Jambi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, bahwa kegiatan ini memiliki rangkaian acara yang didalamnya yaitu bazar UMKM Coffee Shop seprovinsi Jambi dengan jumlah 26 UMKM, Fashion Show Batik, Talk Show Edukasi Kopi, Kelas Proses Roasting Kopi dan Petani Kopi, Live Music, Talk Show Transmart bersama Safe Area Unilever. Dirinya berharap kegiatan ini mampu membantu usaha UMKM kopi di Jambi serta dapat menonjolkan eksistensi kopi khas daerah Jambi. Untuk memstimulasi UMKM, kita pelaku usaha tentang pencinta kopi. Karena kan sudah banyak yang pencinta kopi kan, tapi minum kopi secara hari. Jadi kan banyak pelaku, banyak customer-nya. Jadi kita sempat membiarkan pelaku-pelaku usaha yang ada di kota Jambi, kita rangkum, membantu mereka untuk memosikan produk-produk mereka. Lili Skarlina, Priti, Cek TV, melaporkan.